Peratusan anak yang berada di posko pengungsian Kodim dan Polres Wamena mendapatkan hiburan yang dilakukan tim trauma healing Polja, Papua. Mereka bersyukur adanya permainan yang membuat mereka dapat tersenyum kembali. Untuk memulihkan trauma bagi anak-anak yang berada di pengungsian, polisi memberikan trauma healing. Bagi anak-anak, satu persatu polon memberikan permainan yaitu dengan balon bola bahkan bermain tali. Anak-anak terlihat merasa senang dengan kehadiran tim trauma healing Polja, Papua. Salah satu orang tua di pengungsian menganggung sangat bersyukur dengan adanya tim trauma healing Polja, Papua dan mengharap ini dapat dilakukan terus-minerus. Dengan melihat kegiatan seperti ini sangat bersyukur di mana anak-anak masih menikmati permainannya supaya rasa trauma yang mereka alami bisa hilanglah untuk sementara dan harapannya. Semoga adik-adik ke depan dan apa, maksudnya bisa melupakan peristiwa yang mereka sudah alami. Terutama trauma, itu saja. Sementara itu Ketua Bayangkari Jayawijaya, Moan Leonardo Yoga mengatakan, tim trauma healing sangat bermanfaat bagi anak-anak korban kerusuhan. Karena trauma bagi anak-anak ini harus dihilangkan, sehingga mereka dapat bersekolah kembali. Banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh tim trauma healing dari Polda, Papua untuk membantu anak-anak korban-korban kerusuhan di Wamena saat ini. Bentar harapan saya kegiatan ini bisa berlangsung terus supaya menghilangkan trauma-trauma yang terjadi pada anak-anak di sini. Karena sebagian besar anak-anak di sini merupakan korban kebakaran, kemudian kerusuhan yang rumahnya dihancurkan, rumahnya dibakar, secara harapan saya semoga dengan kegiatan ini anak-anak bisa sedikit melupakan apa yang kesedihan-kesedihan yang mereka rasakan selama ini. Matusan anak-anak terbagi di dalam 23 titik pengungsian yang paling banyak berada di Kodim dan Polres Jayawijaya. Dari Wamena Kabupaten Jayawijaya, Rianto Naim melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.